Sosok diduga pencuri coklat Alphamart itu juga dikatakan sebagai seorang pengusaha. Semua terlihat dalam postingan Instagram Arief Muhammad. Kini, terduga pencuri coklat Alphamart itu harus siap-siap berhadapan dengan pengacara Hotman Paris. Dalam postingannya Arief Muhammad mengatakan siap membantu karyawan Alphamart itu. Menurut Arief Muhammad fenomena tersebut merupakan contoh dari penyalahgunaan kekuasaan. Terkait kasus dugaan pencurian coklat Alphamart, Kapolsek Cisahuk AKP Syabilah Putri Ramadan mengatakan, pihaknya akan turun tangan dengan mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, Senin, 15 Agustus 2022. Ia pagi ini kami mau cek, reskrim sama babin kesana. Mau konfirmasi dulu, mau tanya kronologinya. Soalnya kami baru dapat info juga pagi ini kalau itu di wilayah Cisau, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.